Intro Dianggap sebagai pewaris kesi, A9 makin bernafsu rekrut Rafael Onyedica. Klub riga Thalia seri AAC9 dilaporkan Kian bernafsu untuk membaca gelandang mijilan Rafael Onyedica. Laporan terbaru dari Gianluca Di Marzio mengklaim jika manajemen Iroseneri dibawa komando Palomalini terus mengintensifkan pembicaraan dengan mijilan untuk membawa Onyedica ke San Siro. Diketahui sebelumnya jika A9 ingin menggeat gelanda anyar sebelum saga transfer musim panas ditutup, nantinya ia akan diplot untuk menambah kepergian Frank Cassie. Hingkangnya Cassie memberi celah bagi sektor lini tengah A9 mengingat Cassie merupakan sosok andalan bagi Stefano Piolia. Tak heran jika manajemen tim merah hitam ngebuat ingin menggeat gelanda anyar. Sejurus dengan itu, sejumlah nama pun di bidia. Mulai dari Tanguy Dembele, David Fratesi, Secafovana hingga Rafael Onyedica. Dari sekian nama tersebut, kabarnya pilihan A9 mengerucut pada sosok Rafael Onyedica. Bukan tanpa alasan, Onyedica dianggap punya karakteristik yang sama dengan Cassie. Tak heran jika Paolo Maldini terus mengintensifkan pembicaraan dengan Michilan untuk meneratkan Onyedica ke San Siro. Laporan terbaru dari Gialuka Di Marzia mengklaim jika A9 optimis bisa meluluhkan hati klub asal Denmark tersebut. Menurut pakar transfer Italia tersebut, A9 berharap Michilan dapat menurunkan tuntutannya terkait harga jual Onyedica. Michilan sendiri meminta setidaknya 8 juta euro untuk berpisah dengan Rafael Onyedica, sementara A9 masih kakak di angka 5 juta euro. Jika Michilan menurunkan tuntutannya, kepindahan Onyedica bakal segera terealisasikan, mengingat sang pemain sudah mencapai kata sepakat dengan AC Milan. Milan bersikeras pada Rafael Onyedica. Ujar Gialuka Di Marzio via Gialuka Di Marzio.com Gelandang Michilan adalah pilihan pertama Rosneri untuk lini tengah. Hari ini ada kontak baru antara kedua klub, Milan berusaha menurunkan tuntutan Denmark. Ada kepercayaan diri untuk mendapatkan gelandang Nigeria kelahiran 2001 itu. Rafael Onyedica sendiri bukanlah gelandang sembarangan. Pemain berusia 21 tahun tersebut merupakan salah satu pemain terbaik di Liga Denmark musim lalu dan memenangkan penghargaan pemain muda terbaik tahun ini. Juventus dan AC Milan gagal, Domenico Berardi tekan kontrak baru di Sassuolo. Berardi merupakan satu-satunya pemain di Serie A yang menorehkan dua digit gol dan asis musim lalu. Penyerang yang ditargetkan Juventus dan Milan Domenico Berardi resmi menandatangkan kontrak baru dengan Sassuolo hingga 2027. Musim lalu, Berardi kembali tampil mengesankan bersama Sassuolo dengan sumbangan 15 gol di Serie A. Itu sekaligus jadi musim ketiga beruntun sang pemain mengoleksi dua digit gol. Penyerang berusia 28 tahun itu juga mencatatkan 14 asis yang sekaligus menghabiskan dirinya sebagai top asis di Serie A musim lalu. Berardi merupakan jebolan Akademi Sassuolo. Ia dipermusikan pada 2012 dan tidak terpakai saat didatangkan Juventus sebelum dilepas kembali ke Inero Verdi. Pemilik 24 caps di timnas Italia itu dikatkan lagi dengan Juventus dan juara musim lalu Milan. Sementara dari Liga Primer Inggris, Liverpool dilaporkan meminatinya. Meski sempat tertarik menjajal tantangan baru, Berardi memastikan melanjutkan masa bakti bersama Sassuolo setidaknya hingga 5 tahun ke depan. Pekan lalu, Berardi menjadi berita utama untuk alasannya salah setelah terlibat dalam pertengkaran sengit dengan fans klub seri B Modena. Sassuolo tersingkir dari Coppa Italia oleh sang tuan rumah di Sadio Alberto Braglia. Hasil minar tersebut diperparah oleh aksi Berardi yang tampak mengejar fans lawan di luar lapangnya. Rekaman tersebut viral, tapi Berardi menyatakan di media sosial bahwa kemarahan ia dipicu sekeluarganya telah menjadi sasaran di luar lapangan oleh oknum fans Modena. Saatnya memetik Divock Origi rawatan klub, Beneser terbukti jadi mesin rosneri. Bukan awal yang muda bagi Divock Origi, sasang striker memulai karir sebagai pemain baru AC Milan. Namun Divock Origi, kini siap ngegas bersama rosneri seiring kepulihan dari cedera. Kemampuan Divock Origi dan segenap potensinya untuk dia berikan K9 menjadi ulasan lagazita di Resport, edisi pagi via Milan News. Divock Origi adalah seorang striker yang secara substansial berbeda dari mereka yang sudah ada di skuad AC Milan karena dia cepat, kuat dan dengan latar belakangnya sering diremehkan, tulis ulasan tersebut. Pengalamannya selama bertahun-tahun di Liga Inggris di bawah swan Jurgen Klub yang secara teliti dan cermat dalam memperi pressure, membuatnya sempurna untuk permainan Stefano Pioli setidaknya di atas kertas. Pada ujungnya, kini giliran Stefano Pioli memetik hasil tempaan Jurgen Klub pada diri Divock Origi. Selain itu, variasi pemain depan dengan karakteristik berbeda-beda membuat Stefano Pioli kini punya banyak opsi dan alternatif pilihan serangan di lini serang AC Milan fleksibel tergantung skema permainan lawan. Stefano Pioli bisa tersenyum karena dia akhirnya memiliki banyak pilihan dengan Olivier Giroud, Origi dan Antirabic, pemain dengan karakteristik yang sangat berbeda, dan oleh karena itu dapat menjadi solusi yang berbeda untuk masalah yang berbeda. Tulis ulasan tersebut. Jika di lini depan AC Milan punya beragam variasi striker, di lini tengah Rossoneri punya pemain yang mampu menjadi mesin penggerak tim. Ismail Benesser mampu menepis kecemasan itu dengan tampil baik dalam pertandingan pertama AC Milan di Liga Italia musim ini. Ismail Benesser memimpin Rossoneri meraih kemenangan 4-2 melawan Udinese dengan penguasaan bola dan build-up. Hal ini lebih lanjut dibuktikan lewat betapa panasnya dari permainan AC Milan di laga tersebut. Kena gendam Paulo Maldini, Ivan Dika tertarik merapat K-9. Tapi, back in track Frankfurt Ivan Dika dileporkan tertarik dengan pindangan klub Liga Italia seri A AC Milan. Karir dello sport via pianeta Milan membocorkan jika Dika kepincut oleh rayuan maut Paulo Maldini. Kendati begitu, kepindahan Dika ke San Siro sulit terrealisasi. Kok bisa? Ivan Dika sendiri memang tengah dihubung-hubungkan dengan AC Milan. Hal itu sejurus dengan lewongan stopper Anyar yang tengah dibuka tim Mirahita. Diketahui saat ini, Irosuneri telah resmi ditinggal kaptennya Alessio Romagnoli yang merapat ke Lazio dengan status free transfer. Kepergian Romagnoli tentu akan jadi celah di lini pertahanan AC Milan, mengingat Stefano Pioli tak punya banyak pilihan di sektor lini belakang. Mathieu Gabia, jembulan Akademi Klub diproyeksikan untuk menjadi pengganti Romagnoli, masih belum menunjukkan penampilan terbaiknya. Selanjutnya, Simon Kerr juga tidak bisa terus diandalkan. Musim lalu, back asal Denmark tersebut menderita cedera parah hingga mengakhiri kompetisi lebih cepat. Tak heran jika AC Milan merambisi meng-get back tengah Anyar dalam waktu dekat. Sejurus dengan itu, sejumlah nama pun dikaitkan dengan Irosuneri. Teranyar, manajemen AC Milan dibawa komando Paolo Maldini ke Pergok ingin meng-get tembok koko Intra Frankfurt Ivan Dika. Kabarnya, AC Milan melayangkan proposal pembelian pada Intra Frankfurt di angka 15 juta euro. Kendati begitu, transfer tersebut sulit terrealisasi walaupun Dika tertarik dengan proyek Irosuneri. Menurut korea radial sport via pianeta Milan, hal itu terjadi lantaran Dika ingin bertanding antara Frankfurt hingga kontraknya rampung tahun depan. Nantinya, setelah ia berstatus sebagai pemain free transfer, back berusia 22 tahun tersebut bakal memikirkan klub mana yang akan ia pilih. AC Milan yang sudah mengidamkan kedatangan Dika sebagai pengganti yang kangenya Alessio Romagnoli. Terima kasih telah menonton!